Hai guys, kembali lagi dengan aku Elisabeth Nah kali ini aku lagi pengen bikin yang kayak gini nih Kalian liat? Wow, my god, liat ya Biar dinilarin lagi Ini siapa sih yang gak tergoda gitu kan? Lagi Enak kan? Nah, kalian penasaran gimana cara buatnya? Ini simpel banget sih, tinggal Kayak ikan, tahu, tempe Itu sama aku dikasihkan garam Sama jeruk nitis Terus juga digoreng Nah, sambalnya kalian penasaran Cek dulu video ini Nah, sekarang aku akan goreng ikannya Ini ikan udah aku Lumuri sama garam Dan jeruk nitis juga Jadi diambil juga, biar dia meresap Sekarang kita akan goreng Dengan minyak yang panas Tengah 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 Oke, sekarang aku akan bikin sambalnya Di sini Aku namain, ini namanya Sambal geledek Ini adalah bahan-bahan yang aku pakai Di sini ada cabai rawit Tomat Terasi bakar Jeruk nipis Bawang merah Bawang putih Totole Atau kalian bisa ganti garam Sama gula Sekarang kita akan ulek Terlebih dahulu Cabainya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Aku emang gak ahol nih Kalau soal ulek Terlebih dahulu 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 Sambangnya mentah, gak ada yang digoreng, gak ada yang direbus Nah kita akan mulai ya, aku udah dari tadi nelen muda tau gak? Mari makan! Makan, 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 makan Aduh gimana ya cara makannya Hm, lalat Selalu kalo ada petai itu lalat dateng banget Makan, pake petai, pake ikan, tahu tempe Petainya gak usah dikubas, udah enak Pake sambalnya Enak banget Aduh gila enak nih, petainya, manis Tuh, wow Enak ikan Pake sambalnya Ini ya sambalnya Hmm, petak Sambalnya itu ya, ulet rasanya kan Hmm, hmm Hmm Tomatnya sengaja aku gak ulet kasar Eh, gak ulet halus Jadi rasanya kasar Cuma gak pedas Haaah Wow Pertek Pertek, mah Pertekan juga Hehey, ikan mas Hmm Hmm Perfect Hmm 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 hmmm ikannya ga bau amis karena tadi aku pake jeruk mipir gurihnya pas lagi guys terus gari hmmm luarnya garing dalamnya masih maiz tuh masih lembut jadi yang ga overcook yang bikin daging ikannya keras ya sambalnya enak banget hmmm aku tuh jarang-jarang makan petai sama jengkol bukannya karena ga suka saking sukanya kalo makan petai sama jengkol itu ga bisa cuma satu papan ga ada lagi satu butir dua butir, gila itu ga bisa guys jadi aku masih elan kalo makan petai itu minimal 10 papan sayang ga beneran ga itu makanya aku jarang banget makan petai soalnya takut hilaf takut lupa diri hmmm temenya hmmm temenya tadi ke sambal ini enak banget hmmm 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 sepertinya saya sudah melemah tidak sekuat dahulu temenya ah ah kamu ma ma kamu ma ma saya jatuh ya um 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 hmmm hmmm yaa yaa aku udah tambah nasi sama petainya lagi hmmm hmmm yaa tulangnya bisa kemakan loh yaa 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 hmmm hmmm ah halnya pedat jenia bisa dimarahin loh hmmm jadi aku shoot sendiri jikalau tadi shootnya rada berantakan maafkan yaa dan ini emang bumbunya ga yang ribet tadi aku goreng bawang tadi aku goreng ikan sampai sama takunya itu coba tinggal kalian pake garam terus itu jeruk nipis sesuai selera kalian terus itu sambalnya tadi kesiut dan petainya tadi aku goreng nih padahal petainya manis banget oke guys aku udah selesai makan terimakasih udah temanin aku sebenernya ini aku cuma bikin kalian ngiler sih jadi kalo kalian ngiler kalian tinggal bikin deh sesuai selera kalian pedasnya kalian bisa atur oke deh sekian di video ini gue elis nabet and bye 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 bye